Akibat orang tua berhutang dan belum melunasinya, seorang anak berusia 12 tahun di Bengkulu jadi korban penganiayaan senjata tajam hingga kritis. Ironisnya, pelaku penganiayaan ini adalah sepupu korban sendiri. Sementara di Tangerang, Banten, seorang anak ancam membunuh ibu dan adik kandungnya hanya gara-gara ditegur makan mie instan. Warga kampung Bengkulu berupaya menenangkan seorang ibu yang terus menangis karena anaknya jadi korban penganiayaan. Sang ibu bahkan menangis histeris ingin anaknya cepat pulang. Penganiayaan ini terjadi di rumah korban akibat sabetan senjata tajam, korban berusia 12 tahun kritis dan dirawat di rumah sakit. Ironisnya, pelaku penganiayaan masih saudara sepupu dengan korban. Penganiayaan terjadi sebagai buntut utang orang tua korban yang belum dibayar. Pelaku penganiaya korban diduga karena sakit hati, orang tuanya dimaki-maki orang tua korban. Sudah ada motif dendam, sudah lama dendam yang dari rumah sudah membawa parang untuk ke kebun. Kemudian dikejar-kejar di depan rumah, masih tiba-tiba dibasok, tidak terkena bacokan. Tersangka masih diperiksa polisi dan terancam pasal tindak kekerasan terhadap anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Kepahian Bengkulu, Andrew Dwi Rawan, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.